Selamat pagi anak-anak semua Jumpa kembali bersama Pak Guru disini Pak Rusty Akiman Dalam mata pelajaran Sosiologi Kali ini kita akan mempelajari Submateri Faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya Minggu yang lalu kita sudah mempelajari Faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya Minggu yang lalu ini adalah Faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya itu sendiri Mari kita ikuti penjelasannya Faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya Apa saja yang menjadi penghambat dari perubahan sosial budaya Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing Yang kedua Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat Tiga Sikap masyarakat yang tradisional Empat Adanya prasangka terhadap al-al baru atau asin Kelima Adat istiadat Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama adalah Kehidupan masyarakat terasing Keadaan masyarakat yang terasing Belum tentu ganda mereka Hal ini dapat terjadi Karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi Dapat menyebabkan mereka terisolasi dari masyarakat lain Yang kedua adalah Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik Sudah pasti Masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat Perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari Maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional Pernahkah kamu mendengar atau membaca Tentang kisah masyarakat suku badu Yaitu suku badu dalam Atau orang kanegas Mereka salah satu suku bangsa di daerah Panten Yang masih sangat mengagumkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang mereka Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara Menjaga Dan mempertahankan tradisi Adat istiadat Sistem nilai Sistem norma Dan bahkan Sistem kebudayaan yang diwariskan Oleh generasi pendahulunya Yang keempat Adanya perasaan ke terhadap hal-hal baru atau asing Merasakan hidup di bawah penjajah Sejarah beratus-ratus tahun Membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma Terutama untuk golongan tua Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berperasaan keburuk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat Perasaan dan perasangka menimbulkan sikap yang acuh tidak peduli Bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat Padahal Sesuatu yang berasal dari luar tersebut Bisa jadi sebenarnya bermanfaat Dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan manusia Namun Ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya Bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat Hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka Hal inilah yang kemudian Membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya Yang kelima atau yang terakhir adalah Adat istiadat atau kebiasaan Tahukah kamu yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan? Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat Yang dilakukan berulang-ulang Untuk memenuhi kebutuhan pokok Adat biasanya bersumber dari Nilai tradisional Yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat Adat istiadat telah mereka nikmati Sebagai bagian dari kehidupan mereka Selanjutnya ketika ada hal baru yang akan menggantikan Adat dan cara yang sulit untuk tergantikan Misalnya mengenai bidang kepercayaan Sistem mata pencaharian Cara berpakaian Pembuatan rumah Bupacara adat Dan sebagainya Misalnya ada kebiasaan dalam penggunaan alat Penerapan alat memotong padi Dalam suatu masyarakat Belum tentu akan langsung diperima begitu saja Memotong padi menggunakan alat memotong sederhana Bagi para wanita Pada masyarakat tertentu Sudah dilakukan burun kemurun Mereka mempunyai pekerjaan tambahan Memotong padi dengan cara lama Ketika ada unsur penerapan teknologi baru di masyarakat Mungkin penerapan alat pemotong padi ditolak penggunaannya Contoh kehidupan masyarakat tradisional atau masyarakat adat Yaitu kehidupan suku Kajang Suku Kajang tinggal di kabupaten Buluk Pumba Sekitar 200 km dari kota Makassar Suku Kajang mudah dikenali Karena mereka memakai pakaian serba hitam Sorban hitam Dan tanpa menggunakan alas kaki Suku ini sangat memegang teguh adat miski adatnya Mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia luar Mereka masih menjalani hidup Sebagaimana nenek moyang mereka menjalani hidup Mereka pada zaman dahulu Di sana ada sebuah hutan keramat Yang bernama hutan keranjang Suku Kajang tidak boleh mengambil hasil alam Bahkan ranting dan kayu bakar pun Dari hutan tersebut Apabila melanggar Maka akan dikenakan hukum adat Suku Kajang Suku yang terletak di kabupaten Bulukumba ini Boleh disebut sebagai suku terasing sekaligus ditakuti Beberapa kalangan dari suku Kajang memang sudah semakin terbuka Dengan kehidupan perkotaan Namun suku ini juga punya sejumlah kelompok yang hidup terasing di tengah hutan Daerah yang dijuluki sebagai tanah tua yang artinya tanah yang tertua Masyarakatnya menyakini bahwa daerah mereka adalah yang tertua dan pertama kali diciptakan di bumi Suku Kajang memiliki ciri khas yakni memiliki pakaian serbah hitam yang berartikan kesederhanaan dan keseparaan Di kalangan suku Kajang dikenal sebuah ilmu magis bernama Doti Kajang Penun ilmu magis ini dapat merengguk nyawa seseorang bahkan disebut-sebut dapat menggunakan kepala seseorang secara tiba-tiba dan membuat tubuh suku Kajang menjadi kembang Kehebatan ilmu ini tersohor hingga keseluruh Nusantara Hingga suku Kajang dinobatkan sebagai salah satu suku yang memiliki ilmu magis hebat di Indonesia Namun menariknya meski memiliki ilmu magis yang hebat, ia takkan menggunakannya untuk hal sepele dan negatif Ritual-ritual yang kadang dilakukan oleh suku Kajang yakni Tunupan Ruli Yaitu mencari pelaku pencurian dengan cara seluruh masyarakat memegang linggis yang membara setelah dibakar Masyarakat yang tidak bersalah, tidak akan merasakan panasnya linggis tersebut Para pengunjung yang datang di daerah ini, harus mengikuti aturan adat yang berlaku Tidak boleh menggunakan kendaraan modern Anda hanya boleh menunggangi kode atau berjalan kaki Pengunjung pun harus mengikuti khas pakaian adat Kajang yang berwarna hitam itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Berikutnya kita akan berjumpa kembali dengan markit baru yaitu globalisasi. Sampai sini dulu, jaga selalu kesehatan kalian. Sampai jumpa.